Berapa per episode talk YouTube? Dibilangkan puluhan. Di atas 50an? Sekitar segitu, enggak enggak. Wow, seminggu udah 100 juta anjay. Oke, kembali lagi bersama saya, Ferdy. Di acara All You Can Hear. Oke, sekarang saya bersama sahabat saya di sini. Ini sahabat dari kecil banget. Malah belum lahir udah sahabatan. Oke, di diri hari. Waduh. Hai semua para viewers. All You Can Hear. Bukan All You Can Hear ya. Saya mah taunya All You Can Hear. All You Can Hear itu udah biasa. All You Can Hear yang kita butuhkan sekarang. All You Can Hear itu artinya... Semua, semua. Bisa di sini. Transparansi ya. Transparansi. Transparansi. Dia yang ngomong, bukan saya. Dia yang ngomong. Harus dong. Harus dong. Transparansi. Harus, harus. Oke, ini kita lagi ada di tempatnya All You Can Eat. Tempatnya All You Can Eat. Acaranya All You Can Hear. All You Can Hear. Nah, ini kita ada di Sabushi, di Jalan Cipete. Cipete Raya. Pas di Cipete Raya. Pas. Nomor berapa ini? 17. Eh, 12. Nomor 12 di Cipete Raya. Enak banget. Malah ada coffee shopnya juga. Coffee corner juga. enak. Recommended banget. Tempatnya enak. Makanannya enak. Enak. Gue baru pertama kali kesini. Iya. Dan... Puas. Pasti ada yang kedua, ketiga, keempat? Pasti ada. Pasti ada. Oke. Nisa kita rock and roll aja kita ngobrol di. Iya. Apa nih? Mau ngobrol apa? Saya sebagai teman ingin menanya-nanya. Iya. Banyak di luar sana ya. Di luar sana itu yang menanya-nanya kepada saya. Didi itu jenis kelaminnya apa sih? Gak. Gak. Apa kan? Saya bilang laki-laki. 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 Bukan-bukan gitu. Jadi gini, Didi. Mereka itu banyak yang... Kita kan dulu sering bareng. Sekarang udah gak ada. Gue bilang sibuk Didi itu. Tapi sebenernya... Gue itu juga gak tahu. Kesibukannya apa. Nanti kita tanya. Cuman sekarang yang kita tanya adalah... Kenapa sih, Didi? Lu tuh gak main sinetron lagi? Karena setelah tim dari... Kru-nya All You Can Hear menyelidiki. Woy deh. Tim kita. Ada tim khusus ya. Ada tim khusus. Dia pakai mata batin. Dia nyelidiki nih ya. Ternyata tawaran itu luar biasa. Banyaknya sama lu nih. Hmm. Gue ke PH PH. Didi tuh banyak ditawarin. Selalu jadi peran utama, peran utama, peran utama, peran utama. Dan masih peran utama ya. Dan gak menutup kemungkinan. Malah gue pernah ada beberapa kali film. Gue sempet ke Rafi Ahmad juga. Dan dia nawarin film. Waktu itu sama lu udah jadi peran utama juga. Betul kan? Ya. Udah lama sih. Ya. Sedangkan zaman sekarang kan. Oke lah. Kita tahulah. Aging, man. Kita makin lama makin tua. Ada masanya ya. Ada masanya biasanya yang jadi peran utama itu biasanya anak baru. Yang muda-muda. Nah ini lu masih di tahap itu. Dan lu masih ditawarkan menjadi pemeran utama. Tapi kenapa lu gak pernah keluar lagi? Kenapa lu gak pernah main lagi? Eh. Kita transparan. Transparan. Duit? Duit? Transparan sih. Transparan. Ya. The fact that masih ditawarinya. Alhamdulillah. Tidak. Gue seneng. Seneng banget gitu ya. Berarti keberadaan gue. Masih eksis. Di dunia entertainment. Masih eksis. Sebagai aktor. Masih diapresiasi dengan baik gitu. Cuman memang. Sekarang ini. Waktunya kali ya. Dari segi waktu. Tapi kalau misalnya kayak. Waktu. Iya. Kalau sinetron kan stripping hampir tiap hari. Nah itu yang kendala gitu loh. Cuman gak juga. Gue baru beres. Itu kok shooting webseries. Web series ya. Web series ya. Web series. Artinya waktu yang. Cukup flexible. Tidak terlalu mengikat. Kalau konsep. Jadwalnya kayak gitu. Gue mungkin masih bisa lebih enak. Ngaturnya gitu loh. Tapi kalau kayak. Tadi kan bilang. Cinepon kok gak pernah. Karena. Kalau stripping. Tiap hari. Orang lihat di TV. Mungkin. Lebih sering. Lihat ya. Kalau film kan. Satu. 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 Kalau stripping. Tiap hari di TV. Orang nonton. Itu yang lebih. Maksudnya. Impactnya kan lebih. Terasa banget. Buat audiensnya. Ini kemana ya kok. Tiba-tiba. Karena itu tadi. Waktunya. Kalau tiap hari. Terus kayak gitu. Berarti ada yang. Saat sekarang ini. Ada yang lu hindari dong. Maksudnya. Yang lu hindari adalah. Strippingnya itu. Eh. Ya itu tadi ya. Karena sudah. Usia. Kalau yang benar-benar. Kayak tiap hari banget. Nah. Itu ya. Memang masih. Apa ya. Masih. Susah lah. Sekarang ini. Gue nya belum berani. Bedanya. Stripping. Sinetron. Dengan program-program lain. Atau. Eh. Konsep lain. Kayak web series. Atau. Ya kan sama aja tuh. Sama kan type-nya. Enggak. Lu bisa atur. Bukan. Sinetron bisa live. Oh. Maksud. Maksud. Gimana. Kayak kayak. Jadi gini. Contoh. Tayang hari ini. Sinetron. Tayang jam 8 malam. Tayang jam 8 malam. Oke. Jam. Empat. Atau lima sore. Itu masih ada sebagian yang dikerjakan untuk tayang yang nanti jam 8 malam. Waduh. Serius. Itu istilahnya live. Jadi yang tadinya lu syuting pagi sampai jam 4 sore. Langsung dikirim di edit. Langsung dikirim ke TV. Ya itu. Yang sisanya masih lu kerjain. Iya. Oh gila. Iya. Gila. Itu belum tentu sedikit loh. Maksudnya sisanya kayak. Ya. Ya kan. Orang kalau yang awam gitu. Ih gila. Ini kan berapa jam lagi tayang. Iya. Lu masih syuting. Ngerjain. Yang buat nanti jam 8 malam tayang. Jadi. Peser-peser itu. Yang lu hindari. Schedule-schedule tight yang kayak gitu. Yang. Guenya gini. Ngerti. Ngerti. Gue gak mau. Nanti akhirnya. Jadi ngeberatin. Jadi. Ngecewain. Atau jadi bikin susah tim gitu. Lebih baik. Atau malah menjadi. Kualitas acting lu jadi berkurang malah. Gara-gara buru-buru ya. Dari segala aspek. Jadi menurun gitu. Lebih baik. Saat sekarang ini. Gue gak ambil dulu deh. Iya. Gitu loh. Mungkin kalau itu. Konsepnya. Atau formatnya. Webseries. Atau film layar lebar. Oke. Itu masih ambil. Oke. Masih. Kenapa yang rapinya diambil. Itu tawarannya film. Layar lebar loh. Waktu itu. Kalau lagi kerja. Ya masih. Masih ini sih. Maksudnya masih dalam. Schedulenya masih belum ketemu. Satu itu. Kedua. Sepertinya. Waktu itu konsepnya juga masih belum. Belum. Matang banget. Baru wacana aja gitu loh. Mengenai bayaran nih. Hmm. Dulu gue denger. Lu bayaran. Termasuk. Aktor tertinggi. Bayarannya pada saat itu. Alam. Tahun 2002. 2003. Awal. 2000an. 2000an itu. Aktor. Termahal. Yang dibayar pada saat itu. Oleh PH ya. Apakah benar itu? Sempat menjadi itu ya. Gini. Kenapa termahal? Kalaupun termahal. Tentu dibalik itu. Ada kerja. Yang keras juga. Yang ekstra juga. Efornya. Efornya ekstra. Enggak ada yang santai bayarannya gede gak ada. Ngeek ya. Oh ngeek juga gede bayarannya. artinya ya lo harus siap dan mampu berkomitmen ketika orang lain bisa pergi liburan atau istirahat gitu ya ya lu nggak dapet itu lo harus lo masih harus kerja karena kita transparan transparansi satu episode itu berapa hari pengerjaan satu episode waktu itu ya dulu belum ada stripping weekly tayang seminggu sekali jadi gini pemain enaknya dulu itu bisa ambil dua sampai tiga judul berapa emang satu judul satu episode jadi gini gue pernah dua judul ambil dua judul ngerjain judul tapi karena masih satu PH untuk jadwal ibaratnya gue tinggal tunggu komando aja ya 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 calling hari ini tanggal segini jam segini diproduksi ini diproduksi ini itu berapa per episode itu pernah akhir-akhir lebih baik di paling tinggi lu berapa di bilangan puluhan berapa dong puluhan ke 10 juta juga bisa ah kan transparan iya dulu dulu ya di angka pemutihan pajak menangnya hahaha pemutihan pajak dulu dulu wah bisa around 50 sekitar segitu banget Wow seminggu deh 100 juta anjay hehehe hehehe ya kurang-kurang sebulan 400 juta hahaha udah gitu dipelit lagi pengeluarannya sebulan cuma 7000 perak makan pasir gue karena kan makan lu banyaknya dikasih gratis dulu kasih gratis banyak ya wah gila pantes lah dari dulu ya dulu tuh Didi bisa bisa sampai beli tanah segede apa punya rumah bagaimana itu karena itu juga berapa tahun begitu tuh berapa tahun ya kita-gita hitung wah oh lima tahun ada apa itu lu lu begitu lebih sepuluh tahun gue dikontrak eksklusif oleh eh itu lebih dari 10 tahun hahaha oke kita ngomong 10 tahun aja lu kali 100 juta seminggu lu kali 10 tahun hahaha nah inilah Didi tapi saya temen dekatnya tidak kecepretan sedikit-dikit juga hahaha kecepretan ngetok aja hahaha tidak secara begini ya karena memang bener kita kalau sayang sama bener jadi betul kita kalau sayang sama orang kita keren orang jangan dikasih diajarkan untuk bekerja bener ya kita ngasih tuh cuma soalnya ngasih tuh cuma membuat orang kebiasaan tidak mengedukasi ya betul nah sekarang satu lagi di lu kan udah punya rumah penghasilan sekian oke lah gue yakin tabungan lu masih banyak walaupun sekarang namanya juga gue juga bisa kayak dia ya Insya Allah tapi apa lu nggak pengen punya pacar yang berbagi senang gitu lu gua denger masih jomblo nih sekarang belum ada pasangan masih open for relationship available nanti bisa ketik disini aja kalau ada yang mau kasih nomor telepon nanti dihubungin sendiri hahaha apa-apa lagi coba semua udah punya tinggal yang eh itu tuh iya masih masih memang masih belum ya sulit gua kebetulan tipe yang masih memegang teguh hal-hal yang sifatnya fundamental yang sifatnya basic yang sifatnya prinsip gitu bagaimana istri oh patuh dengan suami walaupun lu modern seperti ini tapi tetep itu tetep yang old school ya itu sisi untuk sisi itunya sih old school gitu loh hahaha berarti ada pahla aku bener-bener di bikin iya karena begini kalau buatkan tujuan kalau gue tujuannya untuk nanti berumah tangga ya kan mau beribadah gitu loh luar biasa artinya gini kalau gua pasti tugas gue sebagai kepala rumah tangga sebagai leader sebagai suami adalah nantinya eh ini bukan bukan cuman oh ya secara maksudnya secara memenuhi secara finansial aja apa bukan enggak tapi juga mengedukasi mengembangkan si pasangannya gitu lho memberdayakan dia juga berarti gitu jadi bukan bukan cuman maksudnya bukan cuman oh ya ibaratnya istri ya cuman terima bulanan apa ya apa bedanya sama sama asisten gitu loh jadi memberdayakan berarti lu bener-bener masih memegang tengguh oh budaya timur iya sih untuk yang itu old school artinya jangan sampai begini gue juga kasihan gitu loh kalau misalnya istrinya durhaka gitu sama suami enggak nurut nggak patuh dikasih tahu eh ditegur atau diberikan masukan bukan mengerti bukan memahami malah melawan melawan atau ngejawab kan dosanya dia tapi kan ditanggung lagi ya udah gitu udah jadi suami kenapa iya suami kan menanggung dosa istri loh tapi kalau misalnya dia dikasih tahu apa segala macem nggak nurut kita sudah berupaya yang maksimal ya kan surganya istri ada di telapak kaki suami artinya istri tidak akan bisa masuk surga tanpa ridonya suami-suami artinya begini tapi bener gue tuh gue sama dia ya dia tuh very modern lah lu tuh modern abis tinggal di apartemen yang modern semua lu juga pikir soal mobil aja lu pikir soal semua yang lu pakai pikir semua pikir gitu tapi dia itu orangnya gue pernah inget 2019 gue masih inget didi itu mulai gue strik gue pengen ibadah dan ini bener-bener ibadah gitu sampai sekarang luar biasa lu di masih di ya masih Alhamdulillah itu istiqomah ya bener-bener istiqomah terus ya ya hijrahnya gampang tapi yang berat adalah memaintain dan terus istiqomahnya ya artinya sih sebenarnya maksudnya untuk dalam konteks berumah tetangga ya seperti itu jadi eh nah apakah di luar sana ada yang bisa satu visi satu misi konsepnya seperti itu nah yang kayak gitu gitu kalau begitu dia mengikuti kriteria lo pas dan semuanya yang lu pengen pas kenapa enggak ya Insyaallah ya gue juga bukan maksudnya gue juga bukan jomblo lama begini yang seperti orang tahu ya bukan ada enggak enggak bukan enggak mau apa segala macem bukan bukan seperti itu gitu tapi ketika misalnya konteksnya udah berumah tangga ya untuk itu buat old school nih gitu kecuali gini loh kecuali pemikiran pemikiran modern dalam konteks teknologi teknologi bahwa sekarang hari gini ya gini konsep dalam berumah tangga hari gini ya bukan cuman yang produktif bukan cuman suami aja istri juga itu juga itu juga harus produk itu doang ya dia juga punya harus punya life harus punya kehidupan juga bisa enak tuh berarti didi itu bukan jomblo mereka enggak tahu aja udah sebenarnya ada proses-proses yang sedang terjadi yang didi mungkin udah bukan tahapnya pengen pacaran cintang monyet lagi ya Iya ini udah pengen langsung kalau perlu gue langsung nikah gitu ya kayak gitu kalau ada yang nanya itu udah terjawab ini beneran nih gua nggak ada set nih udah tapi memang benar bener itu sekarang sudah menjadi apa ya disebutnya ikutkan oh iya lu juga ikut ini you sudah SIM Daciloh daciloh dapil oh untuk di elemen gue udah tahu banget jadi ya dia ready untuk elemen kapan aja kalau ada itu dia pasti menjadi ini ya di apa namanya prioritas lah elemen ya 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 apa ya 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 elemen udah jadi part of my life lah gitu loh bukan cuman apa ya ya sebuah project atau sebuah kumpulan orang-orang orang aja gitu temen-temen aja enggak gitu tapi ya di luar itu kan untuk berkembang untuk maju dan untuk bisa lebih produktif lagi ya kitanya harus berkembang untuk melakukan hal-hal yang lain lagi push yourself to the limit gitu loh ya kayak gitu nah sebenarnya gini di orang yang kanya lu atau gua atau siapapun itu punya standar yang luar biasa ya namanya juga orang ngeliatin cuman ngeliat sebenarnya lu standar lu ada ngasih di oh nggak bisa gue makan di sini gue harus kayak gini nih gue makan di oliwakan itu gua harus yang harga segini gua harus merek gue ngasih apa apakah begitu apa enggak sih enggak sih biasa aja biasa aja gimana biasa aja toh ya 100 juta biasa aja hahaha enggak enggak juga sih eh artinya ya gue gue tumbuh di lingkungan dan bersosialisasi di lingkungan yang memang ya seperti kebanyakan anak-anak aja bukan di real estate yang melu gedongan gitu enggak enggak apa ya yang gue cuman ya gue cuman pengen bersosialisasi aja dengan lingkungan gue gue nggak ngerasa bahwa spesial atau gue berbeda dengan mereka gue ngerasa ya semua sama aja begitu pula dengan pergi kemana atau makan dimana apa ya gue udah pernah di semua dimana-mana dan ya gue biasa aja gitu Wartek makan nggak langganan gue justru hahaha kalau ini nggak mau gue pernah lihat sekali waktu ini gue dateng ke Wartek gue ke Wartek ketemu dia hahaha makannya makannya Wartek iya kan iya biasa aja seperti yang lu dulu ya ya yaudah yang gue sampai sekarang dia sampai dengan detik ini nggak ada nggak ada yang berubah jadi kalian kalau kalau kenal di diri adi siapapun gitu ya begini saya begini nggak ada yang dulu kenal saya gimana sekarang ya sama ya sama aja lu bisa lu bisa temuin gue di oke warung satu ini ini oke lima nasi goreng kalau ada orang di luar sana dia ngefans sama lu dia ketemu lu dia mas Didi boleh foto nggak ngajak ngobrol lu lu oke atau ngerasa terganggu ya nggak papa nggak papa nggak papa ini beneran nggak papa berarti kalian kalau ketemu Didi setegur kalau minta foto silahkan karena lu nggak papa nggak main sama sekali nggak papa dan itu udah terjadi dimana-mana tuh gua tahu dia dia itu memang nggak pernah menolak kalau fans datang sama dia pasti dia welcome cuman satu dia pasti kalau lagi makan dia bilang tunggu ya saya lagi makan cuman itu doang ya dia kalau lagi makan gitu ya pernah juga lagi makan dia kayak udah mau pulang buru-buru nggak papa foto dulu kalau minta makanannya kenapa minta makanan dikit bayarin nah sama aku lagi saya mau bungkus nih sekalian deh jadi mau foto dimangkrut gue denger banyak yang nanya juga sama gua banyak dari iyo banyak dari TV banyak dari netizen juga bener Mas Didi tuh sekarang ke politik oke gua nggak pernah berani menjawab kita tanya aja sama Didi langsung karena dari Instagramnya suka ngomongin politik oke apa bener lu di politik sekarang ya oke bener oke berarti bener lu masuk satu partai itu betul betul-betul partai nya Nasdem Nasdem berarti Didi Riadem ya Didi Riadem di Dem Riadim di Marga ya di Nasdem sekarang oke oke masalah sekarang kenapa tiba-tiba lu pengen masuk politik gua pengen tanya cuman satu lu pengen ngurusin rakyat itu karena apa yang kedua apakah lu pengen kaya dari situ kalau pengen kaya kenapa padahal lu udah banyak mungkin yang nggak semua orang tahu sebenarnya dari kecil udah suka jadi ada ketertarikan gitu loh cuman lu tahu kan gini konotasi atau bukan konotasi lebih ke stigma stigma nya di luar sana itu orang taunya wajib mumpung nah ini mah pengen duit doang nih pengen duit doang ini mah ntar kerjaan nya nggak bener nih ya nanti nanti udah tahu kan pasti bakal begitu orang apa yang lu akan kasih lihat sama mereka bahwa lu nggak gitu gimana apa yang lu mungkin yang bisa gue sampein disini sih visi misi gua adalah justru menjadi pembeda gitu loh dari yang lain gitu loh maksudnya gua bukan tipikal kayak kebanyakan kebanyakan mungkin kebanyakan iya belum jadi ya ini masih masih caleg lah gitu loh yang yang mungkin sibuk dengan janji-janji atau apa gua lebih seneng bisa berbagi ilmu apa yang gue punya bisa enggak muluk-muluk deh karena begini Hai seorang pejabat publik anggota Dewan pejabat publik ya Pak Oh menteri ya nemis khusus ya wakil dari menteri atau dari lembaga manapun bukan hanya semata-mata mengerjakan apa yang menjadi tugas lo atau jobdesk lo enggak gitu tapi juga sebagai sebagai publik educator gitu ya ya jangan jangan pernah meninggalkan yang namanya literasi di era sekarang apa sih literasi literasi baca buku Oh baca buku eh kamu baca buku ya artinya begini itu arti yang gampangnya gampang membaca gitu arti yang gampangnya literasi kan ininya istilahnya kan juga secara apa ya textbook lah nah di zaman yang udah maju seperti sekarang ini ya jangan sampai generasi-generasi kita nih tergerus banget oleh yang namanya modernisasi iya jadi harus mampu juga dan harus bisa harus mau mensinerjikan dan mengkolaborasikan literasi secara konvensional dan literasi secara digital berat nyomongan itu artinya visi-misi gue itu bukan yang kayak misalnya janji saya berjanji saya akan begitu saya akan begini saya sama aja ya karena begini yang gue takutkan adalah the moment atau ketika gue umbar-umbar janji atau atau apa segala macam kalau gue bisa penuhin kalau enggak ada jejak digital lagi iya nah kalau enggak saya bisa kalau gue nggak bisa fulfill janji gue gue nggak bisa penuhi janji gue lalu apa kan enggak seperti itu gitu malu ya malu nanti artinya ya tetap tetap ya kalau nanti terpilih atau jadi yang muta daewan Insya Allah amin ya amin ya seperti yang kalian kenal Didi Riyadi ya saya nggak akan tiba-tiba berubah jadi siapa ya saya tetap padahal Didi Riyadi dengan positioning dan jabatan yang udah berbeda aja gitu loh dan tadi menjawab yang tadi kalau misalnya mau kaya yang tadi yang cari duit apa di dunia ini nggak ada yang gratis ya orang kerja dibayar dong betul apapun profesinya betul tapi kalau konteksnya tadi seperti yang lo bilang ya menarik sih tadi lo bilang soal mau kaya mau cari duit di dunia politik salah bos kalau gue terjun di dunia politik syuting aja ya makanya kan gitu kalau mau duit lu kenapa tolakin artinya gini pengen ada manfaat juga buat orang lain mungkin ya ya artinya politik ini buat gue jadi ya jadi apa ya ya jadi Insya Allah bisa jadi ladang ibadah amin ladang-ladang pahala artinya ini menjadi sebuah kendaraan yang bisa dipakai posisi akses akses juga yang bisa gue pakai untuk hal-hal yang membawa pemanfaatan amin amin intinya sih bener-bener intinya gitu gitu lah intinya gitu cuman the with your way with dengan cara lo ya terjun di dunia politik gua rasa kalau memang capable kalau memang mampu kenapa enggak tahu semua orang punya hak dan kesempatan yang sama oke dipakai aja tuh mau dipakai dipakai aja oke gitu kalau itu amin ya lu dapil dimana dapil Jabar 11 Jabar 11 Jabar 11 ini ada lagi yang gue pengen tanya melu satu lagi adalah lu nih bakal bisa nggak kalau menjadi lu nih sudah menjadi seseorang di sana nanti anggota wakil wakilnya rakyat gitu bisa ngasih naikin ini yang gue selalu pengen bisa ngasih lu naikin saat itu itu punya otoritas untuk itu enggak untuk menaikkan UMR di daerah situ ya bisa 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 aja tapi perlu diingat juga adalah ada di komisi berapa nah itu juga maksudnya itu juga maksudnya itu juga Oh itu juga pengaruh pengaruhnya temen-temen yang bawa lu tapi kalau contoh misalnya dapil Jabar 11 Kota Tasik Kabupaten Tasik sama Garut gitu ya itu kan dapil gue ya tentunya akan ada perhatian-perhatian khusus juga selain kerja komisi perhatikan juga memperhatikan kerja-kerja yang memperhatikan dapil Oke berarti bisa ya ada menunggu kan namanya juga mau menumbuhkan perekonomian ya perekonomian ya itu juga salah satu yang menjadi jujur itu ingin menjadi konser konser gue juga konser juga itu potensi-potensi apa nih gitu loh karena itu mudah-mudahan sih kita nah sekarang gini di apa yang lu mau sampaikan sekarang sama teman-teman yang lu lu sebagai Didi Riyadi apa pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang lu udah ngeliat nih sekarang lu udah turun soalnya kan udah mau sampaikan sebenarnya yang lu concern yang lu miris yang lu apapun satu itu yang kedua kalau misalnya lu punya project apa apa yang udah belum keluar boleh dikasih tahu bocorannya apa yang pertama deh eh ini sih mencakup semua ya artinya melihat bagaimana dunia dinamika ya dan problematika yang berhubungan dengan isu sosial gitu ya Oh pada akhirnya adalah pemerintah juga nggak bisa kerja sendiri gitu loh kritik dong pemerintah diputuh kenapa tuh boleh saya ngekritik pemerintah yang lu pengen kayak gimana ya kan sekalian koordinasi antar lembaga yang memang musti banyak dievaluasi artinya oh kinerjanya dievaluasi sudah maksimal atau belum gitu oke contoh beberapa kali gue lihat di media gitu ya Pak Jokowi menegur keras para menteri lah gitu sempat yang rapat gitu marah kesel gitu ya kurang-kurangnya nah ini yang ini yang ini kan menunjukkan bahwa masih belum optimal nih gitu loh yang ngurusin misalnya pemulihan ekonomi yang urusin untuk pendidikan yang misalnya polisian kenapa tuh polisian yang sekarang lagi bahas ya polisian kayak kemarin ini sempat sempat rame ya gitu loh perlindungan perempuan dan anak-anak yang kayak gitu ini kan berarti masih banyak banget yang harus perempuan masih banyak yang masih banyak banget yang harus dievaluasi artinya tentunya tadi seperti gue bilang ya pemerintah juga nggak bisa kerja sendiri masyarakat sekarang juga harus mau banyak belajar juga jangan males gitu oke mau banyak belajar juga dari dari segala sumber hati-hati juga pilih sumbernya karena kalau sumbernya salah salah implementasinya bisa salah dalam segala aspek ayo jangan males jangan bosan untuk terus belajar gitu loh hal-hal baru atau mungkin belajar lagi hal-hal yang sebenarnya lo dulu udah pernah tahu mungkin lupa disegarkan kembali diingatkan kembali karena dengan karena dengan begitu kalau masyarakatnya cerdas Insya Allah bisa maju amin daerah masing-masing daerahnya bisa maju luar biasa saya juga bisa maju luar biasa gua nggak percaya drama gua ngomong begini nih pasti kesurupan aja lo yang merasa pintar yang merasa cerdas bagikan ilmunya ya jangan flit sama ilmu betul banget ada proyek apa yang lu nanti bakal keluar proyek apa ya ada mungkin apa-apa webseries webseries belum webseries belum udah shooting udah selesai tapi sebentar lagi apa kapan bulan ya belum dapet kapan lagi tapi judulnya bestie 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 wow oke ya judulnya bestie gitu dan selebihnya ya dan tentunya kerja-kerja politik dan kerja-kerja kesenian kemanusiaan menuju Indonesia yang hebat ya menuju 2024 Oh 2024 Oke kita doakan semoga berhasil Indonesia yang lebih baik buat yang ada di daerahnya Jabar 11 ada di diri Adi saya titip takutnya nyasar Oke ada pesan juga dari gua satu adalah jangan pernah kalian merasa lelah dalam bekerja ataupun berdoa jangan pernah kau mengucapkan jangan lelah dalam bekerja ataupun di dalam doa kalian karena mungkin ini sekarang ini adalah doa-doa yang kalian dulu kamu harapkan minta yang kalian minta ini dikabung sekarang ini kalian harus ingat ya jangan pernah lelah jangan lelah sekali jangan ini adalah doa kita yang dulu-dulu mungkin betul kan benar-benar banget kita dulu minta kita dulu mimpi berharap pengen sekarang ada meluh meluh jangan jangan suri iya kalau mau sebelum minta ngeluh aja dulu hahaha udah sampai ngeluh baru minta hahaha gini sama aja eh sama aja ya di thank you banget waktunya sama sama gua salut banget temen lu adalah kebanggaan gua ya menjadi temen lu Wah bego-bego gini keren juga nih Wah ternyata nggak goblok-gobblok banget ya yang penting bukan bukan pintar gua nggak mikir orang pintar ya ya gue ngasih orang good heart ya ada kelihat dan akhlak kalau lu punya damar gua dia punya good heart itu yang penting bukan orang pintar kalau orang pintar ini bisa baca bener nggak tapi keter bisa baca itu gitu jadi thank you banget di mudah-mudahan selesai buat memiliki rakyat-rakyat semuanya dan lebih orang-orang baru kayak lu mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa amanah amin Oke teman-teman jangan lupa share subscribe like comment karena buat kita semangat kita keluarin semua yang yang pengen kalian dengar semuanya ya oke thank you semuanya bye bila aku harus mencintai dan seperti itulah cintaku untuk dirimu demi nama cinta telah ku bersemangat download dirimu sekarang hanya untukmu bila aku harus mencintai dan sampai 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 Terima kasih.